Intro Sebagai rumah sakit mata satu-satunya milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Mata Masyarakat RSMM yang berada di Jalan Gayung Kebun Sari Timur, Surabaya, terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan bagi warganya yang menderita sakit pada mata. Bukti dari peningkatan pelayanan tersebut, khususnya penyediaan peralatan operasi mata. Mesin berteknologi canggih dari Jerman sudah diwujudkan oleh Rumah Sakit Masyarakat Mata RSMM, yaitu pelayanan lasik berupa prosedur bedah refraktif generasi pertama untuk mengoreksi kelainan refraksi rabun dekat atau miopi, rabun jauh, hipermitropi, dan silinder astigmatism. Teknologi lasik ini baru ada di empat rumah sakit mata di Indonesia, dan salah satunya RSMM milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan menggunakan teknologi laser eximer dengan pisau khusus yang dinilai akurat dan aman. Bahkan saat launching pada Senin lalu, juga diadiri Akmat Soekardi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, bersama Kepala Dinas Kesehatan. Manfaat lasik yang dimiliki RSMM Jawa Timur sudah banyak dirasakan oleh beberapa masyarakat yang menggunakan pelayanan alat tersebut. Alat lasik yang bentuk ini kita baru satu-satunya di Jawa Timur. Kalau di Indonesia sudah ada alat, tiga di Jakarta dan di Jawa Timur baru di Rumah Sakit Mata Masyarakat ini. Kelebihanlah terdipu lasik daripada lainnya, Bu? Kalau di sini tidak memakai, tidak dipotong maka pisau, tapi maka lasik, jadi kesempatan pasien juga lebih cepat, pasien tidak merasa sakit, dan hasilnya lebih rapat. Selain memiliki delapan dokter spesialis, delapan dokter umum, tiga puluh dua perawat, dan tiga puluh delapan tenaga non-kesehatan, RSMM yang baru diresmikan pada tahun 2014 lalu, juga memiliki pelayanan, yaitu layanan rawat jalan mata, rawat UGD, rawat inap, rawat bedah, polimata khusus anak, unit diagnostik canggih, dan unit ophthalmologi komunitas atau opkom. Dari Surabaya, Bagus Setiawan melaporkan.